Pertama, Padi Kolosebo Padi ini sudah dapat dipanen ketika memasuki usia 90 hingga 95 hari setelah tanam. Padi Kolosebo memiliki tinggi tanaman berkisar antara 95 hingga 100 cm dengan batang yang kokoh sehingga tahan terhadap rebah. Padi ini memiliki potensi anakan produktif yang cukup banyak, yaitu berkisar antara 30 hingga 40 batang per rumpunnya. Sementara untuk potensi bulir permalai, Padi Kolosebo memiliki potensi bulir permalai berkisar antara 280 hingga 350 bulir permalainya. Padi ini memiliki rasa dan tekstur nasi yang enak dan bulan. Padi Kolosebo memiliki daya adaptasi yang cukup baik. Selain itu, Padi ini juga tahan terhadap serangan, hama, dan penyakit. Terutama warang batang coklat, penyakit belas, dan awar daun bakteri. Sementara untuk potensi hasil, Padi Kolosebo memiliki potensi hasil berkisar antara 8 hingga 12 ton per hektarnya. Kedua, Padi Trisultan 05 Padi Trisultan 05 merupakan persilangan antara Inpari 32 dan Sertani 13. Padi Trisultan 05 sudah dapat dipanen ketika memasuki usia 95 hingga 97 hari setelah tanam. Padi ini memiliki tinggi tanaman berkisar antara 110 hingga 120 cm. Dengan batang yang kokoh dan besar, Padi ini cukup tahan terhadap rebah. Padi Trisultan 05 memiliki potensi anakan produktif yang cukup banyak, yaitu berkisar antara 25 hingga 45 batang per rumpunya. Padi ini memiliki potensi bulir permalai berkisar antara 275 hingga 330 bulir permalainya, dengan panjang malai berkisar antara 30 hingga 35 cm. Padi ini juga memiliki bobot per seribu bulir yang cukup baik, di mana bobot per seribu bulirnya yaitu 31 gram per seribu bulir. Bentuk bulir dari Padi Trisultan 05 memiliki bentuk bulir panjang dan besar, dengan warna bulir kuning bersih. Keunggulan lain dari Padi Trisultan 05, yaitu pengisian bulirnya yang mudah. Padi ini bernas dari pangkal hingga ujung malai. Padi ini memiliki perawatan yang cukup mudah, karena tahan terhadap hama dan penyakit, diantaranya penyakit belas, penyakit hawar daun bakteri, dan hama wareng. Padi ini juga cukup tahan terhadap kekeringan. Selain itu, Padi ini juga cocok ditanam di lahan berlumpur, tahan asam, dan tahan terhadap virus klawor. Sementara untuk potensi hasil, Padi Trisultan 05 memiliki potensi hasil berkisar antara 9 hingga 12,7 ton per hektarnya. Terima kasih telah menonton!